Hai guys, selamat datang kembali ke channel saya Sekarang, mau jumpa di bawah sini, Jada Monopom, Like dan Subscribe Amanda Monopom merupakan salah satu artis muda yang memiliki karir cemerlang Berkat perannya sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta Membuat namanya kian melambung di dunia hiburan tanah air Tak hanya berkarir di industri hiburan, perempuan yang akrab di Sapa Manda ini pun merambah dunia bisnis Kesuksesan yang diraih Amanda Monopom tentu mendatangkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube Cumi-Cumi, Jumat 27 Agustus 2021 Amanda Monopom pun sangat dipilih dalam pengaturan uang hasil kerjanya Sebab, Amanda mengaku punya kewajiban kepada keluarga Terlepas ayahnya masih bekerja dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga Karena punya tanggung jawab kebutuhan keluarga dan lain-lain, kata Amanda Monopom Putar otak terus gimana cara memenuhi kebutuhan aku juga Sambungnya, Amanda memilih untuk menabung seluruh penghasilan yang diterima dari syuting Jadi uang kerja untuk syuting segala macam masuk ke rekening tabungan, ucapnya Sementara Amanda Monopom menyisihkan setengah uang hasil dari bisnis untuk memenuhi kebutuhannya Terus uang bisnis setengah masuk ke tabungan, setengah pengeluaran Terang, Amanda Monopom Habis itu setengahnya lagi buat keperluan aku, kebutuhan aku Tambahnya, siapa yang tidak mengenal sosok Amanda Monopom? Perempuan kelahiran 6 Desember 1999 ini Menjadi salah satu artis tanah air yang karinya sedang bersinar dan banyak didolakan Aktingnya dalam sinetron ikatan cinta sebagai Andin Membuat nama Amanda Monopom naik daun Tak heran, ini akun Instagram milik Amanda Monopom Sudah diikuti oleh lebih dari 14 juta pengguna Namun, mantan kekasih Bilisha Putra ini Menyadari bahwa tak mungkin selamanya ia berada di industri hiburan Untuk itu, Amanda Monopom sudah sejak lama membangun bisnis sebagai cadangan pundi-pundi rupiahnya Di usianya yang masih 21 tahun Amanda Monopom telah mencapai kesuksesan sebagai artis Hingga CO bisnis miliknya sendiri Lawan main area seloka di ikatan cinta Menghadirkan produk body care yang diberi nama Skin Soul Amanda Monopom pun sering mempromosikan produk bisnisnya di Instagram Bahkan para cantiknya juga terpantang di situs Skinsoulbrightening.com dan Instagram At Skinsoulbrightening Sinatron di ikatan cinta yang tayang setiap malam di RCTI Tentu sudah tak asing lagi di telinga Sinatron ini kerap menjadi bahan perbincangan publik sejak lama Tak heran, para pemainnya pun ikut menjadi sorotan sejak membintangi sinatron ini Salah satunya area seloka yang berperan sebagai Aldebaran Diberitakan di Great Hall sebelumnya Area seloka kini memang tengah naik daun Usai membintangi sinatron ikatan cinta Bagaimana tidak Namanya Kian Ngetok Sejak memerankan tokoh Aldebaran di sinatron ikatan cinta Bahkan area seloka kini menjadi tokoh yang dielulukan oleh para penggemar sinatron ikatan cinta Banyak penggemar yang lebih sering menyebut mas'al Ketimbang namanya sendiri area seloka Dikutip Great Hall dari Greenfight.id Jadi pemeran utama sinatron rating tertinggi Tentunya bikin area seloka kebanjiran rezeki Terungkap suami Putriani ini Kerap belanja barang mewah setelah pamurnya naik perangkan Aldebaran di sinatron ikatan cinta Padahal dibalik gaya hidup orang entitas harta duniawi itu Area seloka menunggak utang dengan nominal fantastis Honor fantastis area seloka perangkan Aldebaran ikatan cinta Baru-baru ini heboh rekaman percakapan yang membongkar honor area seloka per episode di sinatron ikatan cinta Rekaman suara itu diunggah Akun adshipper Aladdin pada Senin 23 Agustus 2021 Gue lagi mempengaruhi Aryani memperpanjang episodnya Kata laki-laki tak disebutkan identitasnya Gue bilang gue bikin 25 juta per episode ya Terus dia bilang ntar gue pikir dulu Yang ujung-ujungnya tahulah Sekarang sih kalau nyebut berapa aja dikasih sama MNC 30 juta dong terangnya Di dalam rekaman yang sama terdengar suara area seloka yang merespon tawaran tersebut Saya mah ingin kerja dengan rasa nyaman Ucap area seloka Dari rekaman tersebut Disimpulkan bahwa suami putrian ini Merauk honor 30 juta per episode Sebagai informasi Sinatron ikatan cinta sudah mencapai 183 episode Per artikel ini ditulis Jika dihitung kasar Arya seloka telah memperoleh setidaknya 50,5 miliar dari main sinetron ikatan cinta saja Padahal area seloka juga punya pabrik uang lain Di antaranya Indomark brand ambasador dan bisnis fashion Sehingga tak bisa dipungkiri Bahwa pria satu anak ini timbun harta hingga menggunung Namun hal ini bak dibantahkan dengan area seloka yang ternyata terlilit utang Area seloka terlilit utang sejumlah fantastis Pada Jumat 6 Agustus 2021 Rekan area seloka bernama Yudha Fajirin Membongkar bahwa sang aktor terlibat utang piutang Perempuan kelahiran 6 Desember 1999 ini Menjadi salah satu artis tanah air yang karirnya sedang bersinar dan banyak didolakan Aktingnya dalam sinetron ikatan cinta sebagai Andin Membuat nama Amanda Manopo naik daun Tak heran ini akun Instagram milik Amanda Manopo Sudah diikuti oleh lebih dari 14 juta pengguna Namun mantan kekasih Billy Syaputra ini Menyadari bahwa tak mungkin selamanya ia berada di industri hiburan Untuk itu Amanda Manopo sudah sejak lama membangun bisnis sebagai cadangan pundi-pundi rupiahnya Di usianya yang masih 21 tahun Amanda Manopo telah mencapai kesuksesan sebagai artis Hingga CO bisnis miliknya sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati